Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Bukan menjebak, Tosok Selenter! Gimana sobat-sobat piringnya udah disiapin? Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat Seorang warga Bali membagikan pengalaman creepynya saat naik motor di daerah Pelaga Petang sekitar jam 12 malam, Sob Nah, pas dia lewat di jembatan petang ya, tiba-tiba ada sosok putih yang duduk di pinggir jalan, Sob Kita lihat videonya Iya, 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 apa itu, Sob? Aduh, putih kayak merungkuk gitu ya Ini kita kalau misalkan kesitu juga, aduh, merinding ya Mana sendirian misal, Sob, waduh Oke, positifnya mungkin itu karung atau orang yang lagi galau Terus kebetulan pakai dasar warna putih ya kan, Sob? Cuman siapakah orangnya, ya kan? Galau sendirian di jalan sepi kayak gitu, waduh Beberapa warga Bali pun berpendapat kalau sosok putih itu mungkin grege tungge atau semacam mbak kunti tapi versi warga Bali gitu, Sob Nah, coba sobat-sobat dari Bali bisa komen ini, Sob Ciwi Bali, komen sayang Cowok yang lagi main gitar di video ini tidak pernah menyangka kedatangan sosok misterius yang bujunnya sangat aneh, Sob Nah, pas dia mulai mempetik gitarnya, dia mulai merasa ada seseorang yang terus memperhatikannya gitu dari jauh Dan gak lama kemudian muncul sosok ini Iya kan, menurut kalian sosok apa itu, Sob? Kata netizen sih mukanya mirip monyet atau manusia purba gitu ya Mini Genderwo Genderwo masih remaja ya Nah, sehingga para netizen menduga ya, sosok itu adalah sosok bunian, Sob Tapi ada juga warga net yang menduga kalau video ini cuma konten semata gitu Ya, gimana? Apakah cuma konten ataukah beneran bunian, Sob? Ini sobat-sobat yang paham masalah sosok bunian, komen ya Momen creepy terekam oleh seorang pengendara mobil di tengah perjalanan pulangnya menuju rumah Nah, tiba-tiba ada anak kecil berlarian di tengah jalan gitu Padahal saat itu ada di tengah hutan tanpa ada pemukiman Kita putar videonya Ketika ada di tengah mukaan, dia Aduh, aduh, aduh. Kok merinding, sob? Ini kalau dilihat dari posturnya sih, kayaknya bukan anak kecil gitu. Lebih kecil dari anak kecil, sob. Macam ya sekecil boneka lah. Boneka coki! Yang jahat itu di film namanya boneka caki, bukan coki, sob. Gue lupa, boy. Tapi kata toso ada benerja juga, sob. Kalau dilihat-lihat kayak boneka caki gitu. Nah, kemungkinannya ada tiga, sob. Pertama, kemungkinan. Dua kemungkinan. Tiga kemungkinan. Nggak ya. Kemungkinannya ada tiga gitu. Pertama, mungkin itu emang anak beneran. Maksudnya bukan anak jadi-jadian alias anak setan. Bukan, sob. Cuman, kenapa gitu? Kok bisa ada anak kecil di jalan sepi malem gitu kan? Waduh, dimana orang tuanya? Kedua, ya bisa kita kaitkan kalau anak kecil itu emang beneran setan, sob. Ketiga, bisa jadi itu adalah modus begal terbaru. Jadi, umpanya anak kecil mungkin ya. Biar kita yang di mobil, kasihan gitu. Nah, pas anak kecilnya kita deketin. Nah, anaknya siapa, nak? Nah, begalnya datang dari belakangnya. Kan mukul kita, sob. Nah, kalau menurut sobat, dari tiga kemungkinan tadi, pilih mana gitu? Atau punya penampas sendiri, sob ya? Tulis-tulislah di komentar. Aduh, serem sih. Emang, aduh. Malah ngejar dia. Video creepy selanjutnya datang dari sobat WS yang namanya Rafif Irhab. Makasih, sobat Rafif udah ngirim videonya. Nah, jadi ada temen sobat Rafif yang nge-share video waktu adiknya bikin video TikTok di dalam kamar. Cuman, anehnya sob. Di belakang adiknya itu kelihatan ada sosok aneh yang lagi ngintip. Kita putar rekamannya. Aduh, kalian kenal, sob ya? Sosok apakah itu? Nah, pada awalnya, sobat Rafif menganggap kalau yang itu mungkin tembok yang catnya udah kelupas gitu. Tapi temennya menjelaskan kalau tembok di belakang adiknya itu masih mulus gitu. Nggak ada cacat. Dan nggak ada boneka ataupun sesuatu yang wujudnya seperti itu, sob. Sehingga dia menduga kalau sosok di belakang adiknya itu adalah, ya, pocong gitu. Serem juga ya. Hati-hati adik-adik sobat WS yang nonton gitu. Aduh, jangan sembarangan ya rekam video. Kira-kira menurut sobat apa itu, sob ya? Kalau bukan pocong apa ya, kan? Seorang Satpam tak sengaja merekam kejadian creepy saat ngisi waktu luang pas lagi jaga malam gitu. Nah, pas Satpam ini lagi fokus main piano gitu, sob ya. Tiba-tiba terdengar suara cewek yang entah dari mana asalnya gitu ya. Dengarkan baik-baik videonya. Terima kasih telah menonton! Ini, ada yang ketawa, sob. Terus pianonya juga kayak main sendiri ya. Aduh, kata pas Satpam itu ya, saat itu nggak ada cewek di ruangan itu gitu. Nggak ada. Dan semua karyawan juga udah pada pulang, sob. Jadi mungkin bisa kita simpulkan, kalau suara cewek itu berasal dari makhluk goib. Dan kejadian aneh yang terjadi di ruangan itu ternyata nggak cuma sekali gitu. Tapi sudah terjadi beberapa kali katanya, sob. Bahkan sempet terjadi juga pas siang hari. Netizen sedang dibuat heboh oleh sebuah video creepy di TikTok, sob ya. Karena mereka dua penampakan sekaligus. Nah, di awal video, warga sedang heboh karena ada bola api yang terbang di langit gitu. Cuman, pas bola api itu mulai turun ya, ada sesuatu yang tampak di depan kamera ya. Ini videonya. Ihh, terbang gitu, sob ya. Kemungkinan sih banas pati gitu kan yang merah-merahnya. Terus ada Mbak Kunti lewat, sob. Tapi ada juga netizen yang coba berpikir positif ya. Mereka menduga kalau api itu mungkin flare. Nah, sosok yang diduga Mbak Kunti itu adalah sampah plastik yang tersangkuti kabel, sob. Plastik jadi-jadian. Kek, 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 kek. Keliatannya sih plastik ya, pas dideketin, dipegang. Waduh, ternyata transparan. Nah, coba kalau menurut pandangan kalian gimana, sob ya. Tulis komentar kalian di bawah, oke. Terakhir, ada kiriman video dari Sobat WS yang namanya Riza Saputra. Makasih Sobat Riza ya. Jadi ada beberapa warga sedang duduk gelap-gelapan di warung Batagor gitu ya. Karena kebetulan saat itu lagi mati lampu, sob. Nah, momen itu pun direkam oleh teman-teman Mas Riza gitu. Sehingga akhirnya menangkap sebuah penampakan. Nah, mungkin Mas Socong mau ikut beli Batagor ya, kan, sob. Tapi karena ada kamera, pura-pura nggak jadi dia, sob. Apa tadi seklebatan gitu kan? Ya, emang kayak pocong gitu kan. Dan video ini katanya terekam di daerah Brebes, Jawa Tengah ya. Video Sobat Riza ini, sob. Emang, ya, emang creepy, sob. Coba, sobat-sobat, ada nggak pengalaman terburuk saat mati lampu gitu? Aduh, gue pernah bam! Pas mati lampu nggak bisa ngecas HP! Itu kedengeran sangat buruk sekali ya, sob. Ya, dan kita juga udah di ujung video, sob. Begitulah video creepy Sobat-sobat kali ini, sob ya. Buat sobat-sobat yang suka dengan konten warung sobat, silahkan subscribe, sob. Jangan lupa juga share-share ke teman kalian juga ya. Barangkali mereka juga suka dengan konten warung sobat, ya. Saya pamit dan kita tutup video yang satu ini. Selamat Bobo, Anisha! Care!